Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Gimana nih kabarnya kalian semua Semoga baik-baik saja ya Dikasih rezeki yang berlimpah Pada kesempatan kali ini Kami akan menyajikan alur cerita Dari sebuah film jampang Yang dibintangi oleh Legenda laga kita Yaitu Bang Beri Prima Dengan gagah berani melawan kompani Yang ternyata adiknya sendiri Tanpa basa basi Langsung aja Kita eksekusi Film dibuka dengan memperlihatkan Lelaki parubaya yang biasa dipanggil Wakhaji Yang mana dia telah selesai menjual kerbau Dan akan kembali pulang ke rumahnya Namun tiba-tiba muncul Dua orang preman yang berniat merampok Untuk mengambil uang miliknya Di sini Wakhaji berusaha Melawan kedua perampok itu sendirian Namun apalah daya dia sudah tua rentah Sehingga dengan mudah mereka kalahkan Dan secara tiba-tiba munculah Seorang pemuda yang gagah perkasa Menyelamatkan Wakhaji Menyelamatkan Wakhaji dari kedua perampok itu Dia bernama Jampang Seorang pemuda yang baru pulang ke kampung halamannya Dan diketahui ternyata Jampang merupakan anak dari sahabat Wakhaji Setelah lama tak bertemu Wakhaji mengajak Jampang bertamu ke rumahnya Di sini Wakhaji menyuruh Jampang untuk tinggal bersamanya Karena Wakhaji kini hanya tinggal sendirian Di sini diketahui jika istri dan anak Wakhaji Telah meninggal tatkala terdapat wabah di kampung mereka Mendengar hal itu Jampang kembali menanyakan Bagaimana kabar kedua orang tuanya Dan betapa sedihnya Jampang saat mendengar Jika kedua orang tuanya juga meninggal karena hal itu Singkat cerita diperlihatkan Seorang pemuda bernama Rabin yang merupakan teman Jampang Di masa kecil Rabin yang lama tak melihat Jampang Dia pun mengajak Jampang untuk keliling kampung sembari cuci mata Dan sampailah mereka di pinggir sungai yang dipenuhi wanita-wanita gemoy Sembari mencuci pakaian mereka Di sini Jampang tertarik dengan seorang wanita bernama Sari Namun di sini Rabin melarangnya untuk mendekati Sari Karena Sari akan dilamar oleh Mandor Jun Seorang antek kompeni yang memiliki banyak pistol Keesokan harinya Jampang kembali bertemu dengan Sari Di sini Jampang mengatakan akan bertamu ke rumahnya Namun Sari yang masih malu-malu mengatakan dia takut jika babinya marah Kemudian dia mengajak Jampang untuk bertemu di rumah tantenya Di sini Sari mengatakan jika dia tidak mencintai Mandor Jun Namun karena kedua orang tuanya memaksa Sari pun terpaksa mengikuti kemauan mereka Bahkan Sari hendak akan digundul jika menolak hal itu Setelah sampai di rumah Sari kembali mendapat amukan dari ayahnya Sari yang menangis di kamarnya didatangi sang pujaan hatinya yaitu Jampang Kemudian mereka berbalas balasan pantun Sehingga bibit cinta di antara mereka tumbuh subur Sedangkan Rabin sendiri ditemani nyamuk hutan yang setia mengigitnya setiap saat Tak lama kemudian muncul Haji Joleh dengan Mandor Jun Di sini Jampang berniat menghajar Mandor Jun Karena Mandor Jun seorang penghalang cintanya Keesokan harinya diperlihatkan Jampang yang bersiap-siap pergi ke rumah Haji Joleh Untuk melamar Sari Wak Haji pun melarang hal itu karena bekingan Mandor Jun merupakan para kompeni Dan benar saja saat akan pergi Di sini muncul para antek-antek kompeni untuk menghajar Jampang Jampang yang menyadari mereka adalah orang suruhan Mandor Jun Dia pun berniat mendatangi Mandor Jun untuk menyelesaikan semua ini Di sisi lain Mandor Jun tengah menunggu kedatangan para anak buahnya yang tak juga kembali Kemudian muncullah Jampang dan Robin yang kembali menantangnya Sehingga pertarungan akhirnya terjadi Di sini Jampang sempat memotong tangan Mandor Jun Bersamaan dengan datangnya bala bantuan dari kompeni yang akan menangkap Jampang Jampang yang tengah kabur berhasil ditembak oleh seorang antek kompeni bernama Ibnu Di sini Ibnu menodong Jampang dengan pistolnya Namun saat melihat kalung milik Jampang Dia pun menyuruh Jampang untuk segera pergi Sedangkan Rabin sendiri berhasil tertangkap Di sini kita diperkenalkan dengan sang inspektur pasukan kompeni bernama Inspektur Franz Dia bertanya kepada Ibnu kemana perginya Jampang Di sini Ibnu berbohong dan menunjukkan arah berlawanan kemana Jampang pergi Namun salah satu kompeni melihat jejak darah yang tercecer di tanah Sehingga pelarian Jampang diketahui Sang menir yang berada di markas sangat marah Karena mereka gagal mendapatkan seorang perusuh di daerah kekuasaan mereka Di sini menir menyuruh Ibnu untuk membantu Inspektur Franz menangkap Jampang dalam keadaan hidup atau mati Di sisi lain kita diperlihatkan Jampang yang berhasil diselamatkan oleh seorang penduduk Dia bernama Pak Cium dan putrinya bernama Rabia Ini obat, minumin ame die Bak, Rabia Baikan Rabia dan babi Di sisi lain diperlihatkan Ibnu yang sedang memegangi sebuah benda yang mirip dengan kalung milik Jampang Tak lama kemudian muncul sang kekasih dari keturunan Belanda bernama Karolin yang setia menemaninya sampai saat ini Keesokan harinya, Inspektur Franz kembali mengumpulkan pasukannya untuk mencari Jampang Karena sampai saat ini Jampang belum ditemukan Di sisi lain diperlihatkan seorang bernama Kirawat yang juga merupakan antek dari kompeni Sedang mendatangi warung milik Pak Cium Namun saat mengetahui Pak Cium memiliki anak yang gemoy Kirawat menawarinya agar Rabia kerja bersamanya sebagai seorang wanita pembibitan Mendengar hal itu, Pak Cium pun menyuruh Kirawat untuk segera pergi meninggalkan warungnya Singkat cerita markas kompeni tengah diserang oleh seorang misterius Dimana pelaku itu ternyata Jampang yang kini telah sembuh Keesokan harinya, Samsul menemukan kalung milik Jampang yang terjatuh Kemudian dia melaporkan jika salah satu orangnya telah terbunuh Di sini Inspektur Franz kembali mencurigai jika Jampang pelaku pembunuhan itu Dia pun menyuruh pasukannya untuk menggeledah rumah para penduduk untuk mencari keberadaan Jampang Satu persatu seluruh rumah para warga telah mereka obrak abrik Dan di sini Inspektur Franz mencurigai Pak Cium jika dia menyembunyikan keberadaan Jampang Karena terdapat bau obat-obatan luka di rumah itu Pak Cium yang tak mengaku dia pun dihajar sampai tak berdaya Malam harinya Jampang kembali beraksi Dimana dia berniat membebaskan Rabin yang kini tengah menjadi tawanan kompeni Sin berpindah ke Inspektur Franz Dimana diperlihatkan Inspektur Franz yang kini tengah mendatangi kediaman Pak Cium ditemani satu pasukannya Kemudian Inspektur Franz mengeluarkan sekantong uang untuk membayar putrinya Di sini Inspektur Franz merayu Rabiah agar dia mau melakukan pembibitan Namun Rabiah yang hanya mau dijama oleh Jampang pun menolak ajakan tersebut Pak Cium yang tak tahan mendengar teriakan dari putrinya memberanikan diri melawan Inspektur Untuk menyelamatkan anaknya Rabiah yang melihat ayahnya telah mati mencoba membalaskan kematiannya Dimana dia mencabut golok itu dan menyerang sang Inspektur Namun sayang dia juga menjadi korban dari kebengisan kompeni itu Keesokan harinya Jampang mengajak Rabin di rumah persembunyianya Di sini dia merasa heran kenapa banyak orang berdiam di depan rumah Pak Cium Dan saat membuka pintu Jampang sangat terkejut melihat Rabiah dan Pak Cium telah lemas tak bernyawa Di sini Rabin menemukan sebuah tanda yang terjatuh milik Inspektur Franz Sehingga Jampang berniat membalaskan kematian Rabiah Orang yang telah menyelamatkannya Di sisi lain terdapat kejadian perampokan yang mengakibatkan Karolin meninggal dunia Mengetahui kekasihnya meninggal Ibnu sangat bersedih Kemudian Inspektur Franz memberikan kalung milik Jampang kepada Ibnu Dimana Inspektur Franz mengatakan jika kalung itu dia dapat dari tangan Karolin Dari sini kita dapat ketahui jika kejadian ini merupakan siasat dari kompeni untuk mengadu domba Keesokan harinya diperlihatkan Inspektur Franz keliling kampung untuk kembali mencari wanita gemoy Dimana semua penduduk yang melihat kompeni lari terbirit-birit seperti dikejar setan Walaupun ini hanya film Tapi di sini dapat diketahui betapa menderitanya warga pribumi waktu dulu Jampang dan Rabin yang berpapasan dengan Inspektur Franz langsung menghadangnya Untuk memberikannya pelajaran Jampang sang jagoan betawi bukanlah lawan untuk Inspektur Franz Sehingga pertarungan itu berhasil dimenangkan Jampang dengan mudah sampai Inspektur Franz meninggal Japra yang dibiarkan bebas melaporkan kejadian itu kepada sang menir Mengetahui jika Inspektur Franz telah tewas Di sini menir mengangkat Ibnu sebagai penggantinya Dan menyuruhnya untuk menghabisi Jampang Para pasukan yang ditugaskan mencari Jampang kini terlihat tengah mendatangi tempat para wanita gemoy Di sini dia menanyakan kepada kirawat tentang Jampang Sedangkan temannya yang lain asik menggandeng para wanita gemoy Dan masuk ke dalam kamar Dia yang menyadari hal itu langsung mengumpulkan seluruh anggotanya untuk keluar Meski mereka belum melakukan pembibitan Tak lama kemudian muncul Jampang di tempat itu Para pasukan kompeni pun langsung pergi untuk melaporkan jika Jampang berada di tempat ini Sedangkan kirawat menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jampang Namun di sini cukup Rabin yang menghadapi cicurut itu Sedangkan Jampang memalaki rawat dan mengambil uangnya Upah lo gede Di sini kirawat memanggil komeng Dan menyuruhnya untuk membunuh Jampang dan Ibnu dengan imbalan yang cukup besar Komeng yang telah bertemu dengan Jampang memperkenalkan diri Dan di sini Rabin kembali unjuk gigi untuk melawan komeng Melihat Rabin yang akan kalah Pada akhirnya Jampang turun dalam pertarungan Sehingga pertarungan di antara mereka akhirnya terjadi Setelah berhasil mengalahkan komeng Kini kembali muncul Ibnu yang menantang Jampang untuk bertarung Dimana Ibnu mengatakan akan membalaskan kematian kekasihnya Begitu juga dengan Jampang yang akan membalaskan kematian Rabia Setelah pertarungan yang sengit Ibnu mengakui jika dia kalah dari Jampang Namun di sini Ibnu mengatakan Jika Jampang tidak pantas menjadi anak Haji Raibun Dia juga menunjukkan potongan benda dari kalung milik Jampang Dan diketahui mereka berdua merupakan saudara yang telah lama berpisah Dan film pun selesai Oke guys, terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton